PASANGAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, CAPRES-COWAPRES Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Prabowo Gibran menjadi pasangan bakal Capres-Cowapres terakhir yang melakukan pendaftaran. Di mana sebelumnya, sudah ada dua pasangan bakal Capres-Cowapres yang mendaftarkan diri ke KPU, yakni Anis Baswe dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo dan Gibran tiba di kantor KPU sekitar pukul 11.19 waktu Indonesia Barat. Mereka diantar para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM. Pendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pun memadati area sekitar kantor KPU LI. Mereka membawa atribut partai pengusung Prabowo Gibran berupa bendera kecil hingga bendera berukuran besar, serta kostum sesuai dengan warna partai mereka. Suara teriakan Prabowo Gibran dari mulut masa bergema. Begitu juga jingle Prabowo Gibran menang satu putaran yang keluar dari speaker yang disiapkan oleh pendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera berita sekalian. Salam om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, saya bersama Mas Gibran Raka Buming Raka, baru saja diantar oleh sembilan partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, diantar oleh Ketua Umum-Ketua Umumnya, dan secara resmi kita telah menjaftar sebagai calon presiden dan calon presiden. Terima kasih telah menonton!